Intro Tim Nas Putsal Indonesia akan mengikuti turnamen Biala AFF 2024 Tim asuhan Hector Suwoto saat ini berada di ranking ke-28 dunia dengan mengumpulkan 1.142,84 poin dan naik 144 peringkat dari posisi ke-42 pada Desember 2023 Tim Nas Putsal Indonesia sebenarnya berpeluang untuk melesat lagi pada tahun ini namun mereka gagal lolos ke Piala Asia Putsal 2024 yang digelar pada bulan April lalu Di zona AFC atau Asia, Tim Nas Putsal Indonesia menempati posisi ke-5 di bawah Iran, Thailand, Uzbekistan, dan Jepang Dengan materi pemain berkelas yang dimiliki, Tim Nas Indonesia mentargetkan juara Piala AFF Putsal 2024 dan berikut daftar 5 pemain futsal andalan Tim Nas Indonesia Rizki Savir Muhammad Rizki Savir adalah salah satu pemain Tim Nas Putsal Indonesia yang memiliki mampuan luar biasa di lapangan Namanya terbilang cukup populer karena pernah menjadi kapten Tim Nas Putsal Indonesia U21 Dari dulu, Rizki sudah sering dipanggil ke Tim Nas Putsal Indonesia Tak hanya jago dalam menjata gol Rizki ini juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Sempat tergabung dengan klub sepak bola Muhammad Rizki Savir pun mulai serius dengan tim futsal Namanya mulai cemerlang Setelah ia mengikuti turnamen futsal U20 yang diselenggarakan di Jatinangor, Bandung Berposisi sebagai anchor, Muhammad Rizki Savir berhasil menerakan sederet prestasi di dunia futsal Salah satunya ia berhasil mendapat gelar topscore Kini, Muhammad Rizki Savir tergabung dengan tim Bintang Timur Surabaya Tim tersebut merupakan salah satu tim yang diperhitungkan di dunia futsal tanah air Evan Somilena Berikutnya ada Evan Somilena Pivot andalan tim Nas Indonesia yang mencetak hat-trick di pertandingan terakhir di laga persahabatan melawan Malaysia Pemain berjuluk Evan Mowicz itu pernah mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik futsal Indonesia Selain jago main futsal, Evan juga seorang polisi Di piala AFF futsal 2022 kemarin, dia juga tampil memukau dan jadi salah satu pemain kunci buat tim Nas futsal Indonesia Berusia 27 tahun, Evan saat ini bermain untuk tim Black Steel Papua Sebelumnya Evan pernah bermain di luar negeri bersama klub Portugal ADCR Sahinas Evan Somilena baru beberapa kali bermain untuk ADCR Sahinas Dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 10-0 atas Kandoso pada 15 Oktober 2023 Namun karena alasan keluarga, Evan akhirnya memilih untuk pulang ke Indonesia Wendy Brian Pemain ketiga ada Wendy Brian yang menjadi andalan tim Nas futsal Indonesia di posisi flank Pemain asal Black Steel Manowari itu pernah berkarir di Liga Futsal Thailand bersama dengan Royal Thai Navy FC Brian menjadi pemain pertama asal Indonesia yang mencetak gol di Liga Futsal Thailand Brian mencetak gol pertamanya untuk Royal Thai Navy FC di bekan ke-19 November 2022 Tepatnya saat menjamu Kasim Bundit FC Ia jadi mencipta gol pembuka di Putih Anan Navy, Imani Stadium Wendy Brian menyambar bola hasil kick-in dan tak bisa dibendung saat pertanian baru berjalan 1 menit Gol itu pun turut membantu kemenangan tim Sebab Royal Thai Navy mengakhiri laga dengan keunggulan 4-3, kini ia akan menjadi andalan tim Nas Indonesia Untuk menjuarai AFF Futsal 2024 Pemain keempat ada Ardian Syah Runtuboy Yang merupakan pemain tim Nas futsal Indonesia asal Papua Yang memiliki talenta luar biasa Runtuboy menjadi andalan bintang timur Surabaya Dan sering membela tim Nas futsal Indonesia Ardian Syah pernah membawa tim Nas futsal Indonesia U20 lolos ke piala Asia U20 tahun 2017 Sayangnya saat itu tim Nas U20 harus kalah dari Thailand di berempat final Di piala AFF 2024 Ardian Syah Runtuboy secara mengejutkan dicoret oleh pelatih Hector Suwoto Menurut Hector Suwoto, dirinya harus mengambil keputusan Karena ada batas kuota pemain yang didaftarkan ke piala AFF Futsal 2024 Empat nama yang dicoret bukannya tidak punya kualitas Tapi berdasarkan kebutuhan tim Saya adalah orang yang tetap bersama mereka setiap hari Saya tahu bagaimana permainan mereka saat latihan dan uji coba Ucap Hector Suwoto Mohamad Al-Baghir Mohamad Al-Baghir adalah pemain tim Nas futsal Indonesia Yang memiliki kemampuan sebagai playmaker yang sangat baik Yang menjadi langganan tim Nas Indonesia Dan berhasil sabut kelargi perterbaik di piala AFF Futsal 2022 Memiliki darah keturunan Yaman Perjalanan karirnya Al-Baghir juga gak main-main Mulai debut sama tim Nas sejak 2017 Dan sekarang lagi jadi andalan Black Steel Nwanoari Al-Baghir juga punya peran penting dalam membawa Black Steel Jadi juara Liga Futsal Profesional 2020 Namun sayangnya di piala AFF Futsal 2024 Ia tadi bawa pelatih Hector ke Thailand Untuk tampil di piala AFF Futsal 2024 Tim Nas futsal Indonesia membawa 16 pemain mereka Berasal dari klub lokal Dengan rincian 2 keeper dan 14 pemain non-penjaga gawang 2 keeper yang dibawa ke AFF adalah Ahmad Habibi dan Mohamad Nizar Terima kasih telah menonton!